Pendekar patung emas jilid 19. 1. Terjebak dalam lautan api. Bagus sekali, sewaktu kau menggunakan ikat pinggang ini menggulung sepasang kakinya aku segera kirim satu pukulan ke badannya. Dengan perlahan tidak mengangguk. Betul sekali sahutnya tertawa, kita harus bekerja sama dengan sangat erat, sekarang kau berdirilah di sana biar aku coba-coba terlebih dulu. William Ng menurut dan berdiri di tempat di mana dia tidak dapat mundur kembali, ujarnya. Kau harus berlatih hingga betul-betul bisa menggulung sepasang kakiku kemudian menarik seluruh tubuhku ke arahmu sana. Perkataan sana baru selesai dikatakan mendadak terasa olehnya pandangannya menjadi kabur, pinggangnya terasa mengencang seperti juga dililit oleh seekor ular, seluruh badannya meninggalkan permukaan tanah melayang menuju ke arah Tidain. Dengan gerakan yang amat gesit Tidain membuang ikat pinggangnya ke atas tanah kemudian sepasang tangannya menerima tubuhnya yang ramping kecil itu dan memeluknya dengan amat kencang. Dengan mengambil kesempatan itu dengan amat mesranya diakirim satu cuman ke atas pipinya, ujarnya dengan perlahan. Apa betul begitu? Saking malunya seluruh wajah William In berubah menjadi merah dadu, kepalanya segera disusupkan ke atas dada Tidain bersamaan pula kepalanya dengan perlahan-lahan memukuli badan Tidain. Kau jahat, aku tidak mau serunya sambil tertawa malu-malu. Tidain memeluk badannya semakin kencang lagi. Sejak dulu aku sudah bilang aku lebih jahat dari Hang Mong Ling. Ehm, jika kau sebut namanya lagi aku tidak mau peduli kau lagi. Tidain angkat kepalanya kembali, dia segera berganti dengan bahan pembicaraan yang lain. Sekarang entah waktu siang atau malam? Mungkin sudah tengah malam. Tanda petik. Kalau begitu kita harus tunggu beberapa jam lagi bajingan itu baru datang kembali. Jikalau misalnya secara tiba-tiba si Rase Bumi Bun Jin Ju datang kemari kau punya maksud untuk berbuat bagaimana tanya William In tiba-tiba. Kita harus melihat bagaimana sikapnya terhadap kita terlebih dulu. Jikalau dia punya maksud untuk turun tangan membinasakan kita, terpaksa kita harus turun tangan untuk mengadu jiwa. Kalau tidak lebih baik kita jangan banyak bergerak secara gegabah. Jika bisa berhasil menawan dia bukankah sangat bagus sekali? Kenapa lebih baik berdiam saja? Tanya William In lagi. Kepandayan silap dari si Rase Bumi Bun Jin Ju bukankah kau sudah melihat sendiri? Jika mau menggunakan ikat pinggang ini untuk menawan dia mungkin tidak terlalu mudah. Tetapi jikalau orang berkerudung itu bukan seorang yang terpenting, buat apa menawan dirinya? Aku lihat manusia berkerudung itu bukanlah seorang yang tidak terpenting, jikalau tidak penting kenapa dia harus mengerudungi wajahnya. Masih ada lagi, jikalau di badannya tidak membawa kunci dari rantai ini bagaimana? Kalau begitu jika si Rase Bumi Bun Jin Ju mau menolong nyawa dia, harus memberikan kuncinya kepada kita. Apa mungkin si Rase Bumi Bun Jin Ju mau melepaskan kita hanya untuk menolong nyawa orang anak buahnya? Tiden segera angkat bahunya. Benar, dia tidak akan melepaskan kita hanya untuk menolong nyawa seorang anak buahnya, tetapi di dalam keadaan seperti ini. Selain kita harus mencoba untuk menggunakan care itu, apakah kau punya care yang lain lagi? William In juga tidak terpikirkan care yang lebih bagus lagi, terpaksa dia menghela napas panjang, kemudian menundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kurang lebih sesudah lewat tiga jam lamanya, apa yang ditunggu-tunggu Tiden selama ini sudah muncul. Terdengar suara pintu besi di luar dibuka kemudian suara langkah seseorang yang semakin lama semakin mendekat bergema datang. Tiden segera kirim tanda kepada William In, sepasang tangan ditekuk di depan dadanya padahal tangan kanannya secara diam-diam masuk ke dalam sakunya mengambil keluar ikat pinggangnya dan siap untuk turun tangan. William In pun segera bergeser ke depan dan duduk di sebelah kanan dari Tiden, dia sudah bersiap sedia untuk turun tangan menotok jalan darah pihak musuhnya begitu ikat pinggang dari Tiden berhasil meliliti pinggang lawannya. Pada saat kedua orang itu baru saja selesai bersiap sedia, pintu besi sudah terbuka dan masuklah orang berkerudung hitam tadi. Pada tangannya dia membawa sebuah tong kayu yang besar agaknya tempat itu sengaja dikirim buat Tiden berdua membuang kotoran. Dia menuruni terus tangga-tangga batu itu, sesudah meletakkan tong besar itu ke atas tanah dari dalamnya diambil keluar dua mangkuk nasi dan diletakkan di tempat di mana Tiden berdua tidak bisa maju lagi sesudah mengambil kembali mangkuk-mangkuk kosong yang terdahulu, dia baru mendorong tong besar itu ke depan, gerak-geriknya amat hati-hati dan teliti sekali agaknya dia terus-menerus bersiap sedia terhadap todongan Tiden yang mendadak. Tiden yang melihat dia amat waspada dan tidak gampang untuk turun tangan, di dalam hatinya diam-diam merasa amat cemas sekali, ujarnya kemudian sambil tertawa. Saudara terus-menerus tidak mau beritahukan alasan kenapa menawan kami berdua, agaknya di dalam hal ini ada sebab-sebab tertentu, tetapi ada satu hal tentunya saudara mau menjawabnya dengan berlegah hati bukan, sekarang waktu apa? Orang berkerudung hitam itu mengambil kembali kedua buah mangkuk yang kosong itu, tertawanya dengan seram. Buat apa kalian menanyakan soal itu ujarnya dingin? Ingin tanya saja, kami dikurung di dalam tempat ini sudah beberapa lamanya? Sekarang waktu pasang lampu, kalian sudah jatuh tidak sadarkan diri selama satu malam. Oh akhirnya sudah satu hari satu malam seruti dan agak tertahan lalu apa saudara juga tidak mau beritahu alasan apa kalian mau menawan kami. Belum sampai waktunya jawab manusia berkerudung itu singkat. Aku tahu sekarang, kalian tentu sedang menantiwi pocu datang memenuhi janyi kemudian baru jatuhi hukuman kepada kita, bukan begitu? Manusia berkerudung itu segera memperlihatkan senyumannya yang amat misterius. Sedikit pun tidak salah sahutnya dingin. Sekarang si rase bumi bun jincu apa berada di sini tanya ti den lagi. Benar sahut orang berkerudung itu singkat. Kenapa dia tidak mau turun bertemu muka dengan kami jika kalian pengen mati juga tidak perlu begitu cepat-cepat. Pada saat dia bertemu muka dengan kalian berarti juga waktu kalian untuk meninggalkan dunia ini. Aku tahu dia pasti benci sekali kepada diriku karena aku sudah bunuh suaminya ujarti dan tertawa. Manusia berkerudung hitam itu hanya tertawa dingin saja, kemudian putar tubuhnya pergi dari situ. Tangan kanan ti den segera melayang mengebutkan ikat pinggang yang sudah disiapkan di tangannya itu, laksana seekor ular raksasa yang baru keluar dari dalam gua bagaikan kilat cepatnya meluncur ke depan. Plaak dengan amat tepat sekali ikat pinggang itu melilit seluruh pinggang dari manusia berkerudung hitam itu. Orang berkerudung hitam itu menjadi sangat terperanyat, dengan cepat dia berusaha melepaskan diri dari lilitan tersebut, tetapi pada saat yang bersamaan itu pula seluruh tubuhnya berhasil ditarik meninggalkan permukaan melayang ke arah tidain. William Innes segera melayang ke depan melancarkan satu totokan yang dasyat menghajar jalan darah Lingtai Hiat di bagian punggungnya, karena itu ketika tubuhnya orang berkerudung hitam itu terjatuh ke atas tanah dia sudah tidak bertenaga lagi untuk bergerak. Kiranya jalan darah Lingtai Hiat sekalipun merupakan salah satu jalan darah kematian di dalam tubuh manusia tetapi asalkan turun tangan tidak terlalu berat tidak akan sampai mencabut nyawa orang tersebut, karena William Innes masih ingin menggunakan dia sebagai sandra untuk memaksasi rase bumi Bun Jin Chu melepaskan dia serta Tiden karena itu dia tidak membinasakan orang tersebut. Dengan cepat Tiden bergerak kembali menambahi orang itu dengan satu totokan kembali pada jalan darah kakunya, seperti baru saja mendapatkan harta kekayaan dengan cepat dia seret orang itu ke samping. Cepat gelebdah badannya seruilianin dengan suara yang lirih. Dengan cepat Tiden mengulur tangannya merogoh ke dalam saku orang berkerudung itu, tetapi walaupun sudah diperiksa setengah harian lamanya tetap tidak menemukan sesuatu apapun, tanpa terasa lagi dia merasa sedikit kecewa. HMM dia sungguh-sungguh tidak membawa kunci itu, dengusnya dengan cemas. William Innes tidak mau ambil diam, tangannya dengan cepat merampas kain kerudungnya itu sehingga terlihatlah suatu wajah yang ramah dan gagah, sedikit pun tidak nampak tanda-tanda pernah berbuat jahat sedang usianya sudah berada di atas 50 tahunan. Tidak terasa lagi dia menjadi melengak. Orang ini aku tidak kenal, apakah kau kenal dengan dia orang aku juga tidak kenal, sungguh aneh sekali seru Tiden. Sambil gelengkan kepalanya. Benar sambung William Innes lagi dengan air muka penuh perasaan ragu-ragu kalau dia memangnya tidak kenal dengan kita, kenapa harus mengerudungi wajahnya Tiden segera menggigit kencang bibirnya. Sekarang aku punya suatu perasaan, kemungkinan sekali orang ini bukan anak buah dari si Rase Bumi Bun Jin Chu itu. William Innes agak tertegun mendengar keterangan ini. Oha bagaimana bisa bukan? Pertama, jika orang ini betul-betul anak buah dari si Rase Bumi Bun Jin Chu, tidak ada alasan buat dia untuk mengerudungi wajahnya. Kedua, pertama kali dia datang kemari sepatah katapun dia tidak mau berbicara, tetapi ketika kedatangannya kali ini dengan amat cepatnya dia sudah mengaku sebagai anak buah dari si Rase Bumi Bun Jin Chu, hal ini membuktikan bahwa setelah mereka melihat kita sudah salah menganggap dia sebagai anak buahnya si Rase Bumi Bun Jin Chu untuk menutupi asal usulnya yang sesungguhnya dia sudah mengakui dengan cepat. Jika orang ini bukan anak buah dari si Rase Bumi Bun Jin Chu, lalu siapakah dia? Apa tujuannya menawan kita di sini? Tanya William Innes dengan perasaan amat terkejut bercampur heran. Cepat kita sadarkan kemudian paksa dia untuk terbicara. Tetapi, baru saja mereka membalikan badan manusia berkerudung hitam itu untuk bersiap menyadarkan dirinya, pintu besi di atas tangga-tangga batu itu mendadak tanpa mengelarkan sedikit suara pun sudah muncul kembali dua orang manusia. Tidak salah, dua manusia berkerudung hitam. Pada tangan kedua orang manusia berkerudung hitam itu masing-masing membawa seperangkat busur serta anak panah dan berdiri berjajar di atas tangga batu itu, sikapnya amat dingin dan kaku mirip sekali dua setan yang baru saja keluar dari neraka. Melihat hal itu air mukati dan segera berubah sangat heran, dengan cepat dialintangkan badan manusia berkerudung hitam itu ke depan William Innes serta dirinya, kiranya dia mau menggunakan tubuh manusia berkerudung hitam itu sebagai tameng dari serangan anak-anak panah, ujarnya dengan tertawa dingin. Jika kalian berani lepaskan anak panah untuk memanah kami, maka yang binasa adalah dia terlebih dulu. Kedua orang manusia berkerudung hitam itu tidak mengucapkan sepatah katapun, mereka masing-masing mulai mempersiapkan anak panahnya masing-masing, terdengarlah salah satu di antara mereka berdua dengan suara yang amat dingin dan kaku berkata, kalian mau lepaskan orang itu tidak? Jika kalian mau melepaskan kami pergi, maka kami juga akan melepaskan orang ini. Kalau tidak ejek manusia berkerudung hitam itu sambil tak henti-hentinya memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin. Kalau tidak kami minta dia menemani kami mati. Kalian tidak akan kami jatuhi hukuman mati, asalkan kalian mau lepaskan dia maka kalian bisa menanti di sini dengan tenang. Menanti apada sakti dan cepat. Menanti sesudah usaha kita mencapai keberhasilan maka kalian segera akan mendapatkan kebebasan juga. Kalian bukan anak buah dari si Rase Bumi Bun Jin Chu bukan benar atau bukan sekarang kalian tidak perlu tahu, jawab orang. Berkerudung hitam itu keras. Aku mau tahu. Mendadak orang berkerudung hitam itu terbahak-babak dengan amat keras. Tetapi siapa yang mau beritahu kepada kalian? Tiden segera menuding ke arah orang berkerudung hitam yang berada di tangannya. Dia bisa beritahu kepada kami sahutnya dingin. Suara tertawa dari manusia berkerudung hitam itu mendadak berhenti, sepatah demi sepatah ujarnya dengan suara berat. Kalian bila tidak lepas landia kembali maka kalian akan mendapatkan suatu pelajaran yang lain daripada yang lain, kalian lihat saja. Suatu perlakukan yang bagaimana tanya Tiden dengan wajah dingin sedang mulutnya tidak hentinya memperdengarkan suara tertawa yang amat menusuk telinga. Kalian tidak mungkin akan memperoleh makan Tiden angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Tetapi jika kami berdua mati kelaparan, kalian mau menggunakan apa untuk berjual-beli dengan dari Wipocu? Tidak lama lagi Wichitsu akan memperoleh berita dari kami, sedang urusan kita dengan dia pun bisa diselesaikan di dalam lima hari ini, kalian tidak makan tidak akan sampai membuat kalian mati. Kelaparan, hanya saja suatu penderitaan yang agak berat akan menimpa diri kalian, buat apa kamu semua memaksa untuk merasakan penderitaan tersebut? Sebenarnya kalian sedang mengadakan jual-beli apa dengan Wipocu? Kalian tunggu saja dan tanya sendiri dengan Wichitsu jawab orang berkerudung itu dingin. Baiklah sahuti dan kemudian sambil langkat bahunya. Jika kawanmu memang tidak mau berbicara biarlah aku pergi tanya Wipocu sendiri sudah bertemu muka. Sekali lagi orang berkerudung hitam itu mendengus dengan amat dinginnya. Kalian betul-betul tidak mau melepaskan dia? Tidak. Orang berkerudung hitam itu menjadi betul-betul gusar dibuatnya. Hei, hei, kau bangsa cilik agaknya tidak takut mati kelaparan tetapi apa benar-benar merasa tega melihat Nonawi menderita kelaparan? Kalian teledak perlu ikut merasa khawatir, Nonamu tidak akan menderita kelaparan sambung William Inn dengan dingin. Tidak urung kalian tidak bisa lolos dari sini, buat apa mencari gara-gara. Tiden tidak mau kalah, segera dia pun menuding ke arah orang berkerudung hitam yang berhasil ditawan itu. Kemanmu ini juga tidak akan solos dari cengkeramanku, apakah kalian tidak ingin menolong nyawanya? Dari sepasang metu orang berkerudung hitam itu segera memancarkan sinar yang amat tajam dan buah sekali, serunya dengan gemas. Kau bangsa cilik jangan harap bisa mendapatkan berita seperti apa yang kalian inginkan. Kau bukanlah dia, kenapa dia tidak mau menjawab semua pertaayaanku ejek Tiden sambil tertawa. Orang berkerudung hitam itu tidak mau menjawab lagi, dia melirik sekejap ke arah temannya yang berada di sisinya, kemudian mereka berdua mulai menarik busurnya mengarah hulu hati dari manusia berkerudung hitam yang berada di depan diri Tiden. Tiba-tiba mereka mulai melepaskan anak panah itu. Jarak mereka tak lebih hanya lima depas saja, karena itu meluncurnya dua buah anak panah itu bagaikan kilat cepatnya. Tiden sama sekali tak menduga pihak lawannya begitu teguh untuk melenyapkan nyawa kawannya sendiri ketika dilihatnya kedua buah anak panah itu meluncur datang. Sebetulnya dia mau menyingkirkan orang berkerudung itu ke samping, tapi ketika teringat bila mana dia membawa orang berkerudung itu menyingkir ke samping maka wilian ini yang ada di belakangnya akan mengalami bencana, karena itulah di saat yang amat kritis itu dia tetap ragu-ragu dan tidak bergerak sedikitpun dari tempat semula. Sedang meluncurnya kedua batang anak panah itu pun amat cepat, di dalam sekejap metu saja terdengarlah titik. Bluk-bluk. Tanda petik. Kedua batang anak panah itu dengan tepat menghajar ulu hati dari orang berkerudung itu. Melihat hal ini Tiden menjadi sangat gusar. Bajingan bangsat, kalian sungguh amat kejam. Orang berkerudung hitam itu hanya memperdengarkan suara tertawanya yang amat aneh, lama sekali baru ujarnya. Sekarang kalian sudah tidak dapat memaksa dia untuk mengucapkan kata-kata lagi, bagaimana kalau mayatnya kembalikan kepada kami? Tiden takut sesudah mayat itu dilemparkan kembali kepada mereka, lantas mereka melancarkan serangan kembali terhadap dirinya berdua karena itu dia tak mau melepaskan tamenya dari orang berkerudung tersebut. Ketika orang berkerudung hitam itu melihat mereka tak mau mengembalikan mayat tersebut, segera angkat kepalanya tertawa-tawa. Baiklah jikalau kalian merasa sangat tertarik terhadap mayat tersebut, biarlah aku tinggalkan di sini untuk kalian dahar dagingnya. Selesai berkata dia putar badan sambil menarik kawan di sebelahnya untuk meninggalkan tempat itu. Terlihatlah mereka mulai menaiki tangga-tangga batu itu sesudah menutup kembali pintu besi dan menguncinya kembali terdengar suara langkah kakinya semakin lama semakin jauh. Lama sekali Tiden berdiri tertegun di sana, kemudian baru meletakkan kembali mayatnya ke atas tanah. Dugaanku ternyata tidak salah, ujarnya sambil menghela nafas panjang. Ternyata mereka bukan anak buah dari si rase bumi bun Jin Chu. William In pun bergeser ke samping tubuh Tiden, ujarnya sambil memandang mayat tersebut dengan pandangan terperanyat. Sungguh kejam, untuk menyaga rahasia mereka ternyata dengan tidak sayang turun tangan jahat membinasakan kawannya sendiri, di dalam dunia ini ternyata masih ada manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Dari hal ini sudah bisa diketahui kalau sekalipun mereka harus mengorbankan dirinya pun, tetap berjuang terus sampai mencapai pada tujuannya, memerasa ayahmu. Tetapi tidak tahu mereka mau tia menyanggupi ucapannya HMM, mereka pasti sedang ayahmu untuk menyerahkan. Semacam barang. Betul, otak pimpinan dari orang-orang yang menawan kita kali ini pastilah orang yang sudah melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu. Air muka William In segera berubah hebat. Tidak salah pasti dia orang, sedang manusia berkerudung ini tentu anak buahnya semua. Dia segera bangkit berdiri dan berjalan bolak-balik di sana, ujarnya lagi dengan perasaan merung. Bagaimana sekarang baiknya? Bila mana ayahmu sudah setuju untuk menyerahkan barang itu berarti kesempatan buat kita untuk hidup masih ada, tetapi. Kau pikir dia bisa serahkan barang itu tidak potong William In dengan cepat. Untuk menolong nyawa kita mungkin dia mau, tetapi bukankah karena kita berdua sudah menyusahkan ayahmu. Tetapi kita tidak bisa meloloskan diri dari sini. Dengan berdiam diri Tiden memandangi mayat yang ada di atas tanah itu dengan mata melotot, mendadak seperti baru saja teringat akan sesuatu hal mendadak dia mencabut keluar dua batang anak panah yang tertancap di dalam tubuh orang berkerudung itu, serunya dengan sinar mata penuh gembira. Dua batang anak panah ini mungkin bisa bantu kita untuk meloloskan diri semangat William In segera timbul kembali. Benar serunya kegirangan, kita gunakan kedua batang anak panah ini sebagai senyata rahasia dan berusaha membinasakan mereka. Tidak sekalipun kita berhasil membinasakan mereka untuk meloloskan diri tetap tidak bisa. Kalau tidak, kau bermaksud berbuat bagaimana tanya William In tertegun. Tiden segera memperendah suaranya. Kita gunakan kedua batang anak panah ini untuk membongkar tiang besi yang tertanam di dalam tanah. Apa bisa tanya William itu ragu-ragu? Seharusnya bisa. Tetapi, jika sewaktu kita sedang membongkar tiang besi ini mendadak mereka masuk lagi, lalu tidak mungkin potong Tiden segera. Baru saja mereka menghantarkan nasi buat kita makan, di dalam dua-tiga hari ini mungkin mereka tidak akan datang lagi. Pandangan William In menjadi bersinar kembali. Kalau memang demikian, mari kita mulai bekerja, tetapi entah harus bekerja berapa hari baru bisa membongkar tiang besi ini. Jika di bawah tiang besi ini masih ada besi yang melintang di dalam tanah, paling cepat mungkin kita harus bekerja satu hari penuh baru bisa. William In segera mengambil satu batang anak panah dari tangan Tiden kemudian mulai berjongkok di bawah tiang besinya dan mulai turun tangan bekerja. Tiden pun mulai bekerja untuk membongkar tiang besi itu, ujarnya dengan suara perlahan. Hati-hati sedikit, jangan sampai ujung anak panah itu menjadi putus. Demikianlah bagaikan kilat cepatnya mereka bekerja terus menggali tanah itu untuk berusaha membongkar tiang besi yang mengikat mereka, tidak kurang satu jam kemudian mereka sudah berhasil menggali tanah itu sedalam dua depal lebih. Tapi semakin mereka bekerja semangatnya semakin berkobar, karena tanah itu tidaklah keras, sehingga Tiden tidak perlu. Menggunakan ujung panah, cukup dengan telapak tangan saja sudah bisa bekerja. Ketika mereka sudah mencapai kurang lebih tiga depa dalamnya mendadak terasa oleh mereka ujung anak panahnya terbentur dengan suatu barang yang amat keras. William In segera menjerit keras. Ada batu. Tidak salah, memang batu, seru Tiden kegirangan. Kenapa kau malah kegirangan? Tiden dengan menggunakan ujung anak panahnya membersihkan pasir yang ada di sekeliling batu itu kemudian telapak tangannya ditusuk ke ujung pinggiran batu. Seketika itu juga sebuah batu yang amat besar sudah terangkat dari dalam tanah. Ujarnya sambil tertawa. Bukankah demikian satu persatu kita singkirkan batu ini jauh lebih cepat daripada harus membongkar tanah itu? William In ketika melihat perkataannya sedikit pun tidak salah dia menjadi amat girang. Bagus sekali, jika demikian adanya kita bisa membongkar tiang besi itu jauh lebih cepat lagi. Tiden sudah mendorong batu pertama ke samping segera bungkukan badan mendorong kembali batu yang kedua ketiga. Titik keempat. Tidak sampai satu jam kemudian mereka sudah berhasil membongkar permukaan tanah sekitar tiang besi itu seluas 5 depa dengan dalam 5-6 depa ditambah lagi sejumlah 30 buah batu besar sudah berhasil dikeluarkan dari dalam tanah. Tiang besi itu sungguh panjang sekali kenapa masih belum terlihat dasarnya tanya William In kemudian. Mungkin sudah hampir dikarenakan rantai yang mengikat badan mereka hanya sepanjang 3 depa kesananya mereka harus bekerja sambil membongkukan badannya rendah-rendah, sesudah membongkar sedalam 1 depa kemudian ternyata tidak salah lagi, mereka sudah dapat melihat ujung sebelah dalam dari tiang besi itu dan dugaan Tiden seratikit pun tidak salah, pada ujung tiang besi itu dihubungkan lagi dengan 4 tiang besi yang melintang. Keempat tiang besi yang melintang itu ada sebesar batang pedang panjangnya, setiap tiang besi ada 3 depa lebih dengan mendatar lurus di dalam tanah, tidak tahu tiang itu dihubungkan dengan tempat mana lagi. Tiden segera merangkul tiang besi itu dan menggoyangkannya beberapa kali dengan sekuat tenaga, alhasil tiang besi itu kelihatan sedikit mengendor, tanpa terasa lagi dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Tidak bisa jadi, kita harus membongkar permukaan tanah ini lebih lebar lagi sehingga keempat tiang besi yang melintang itu bisa diangkat keluar. Jika kita begitu, mungkin kita harus bekerja satu hari lagi baru bisa lolos seru ilian in burung. Kita sekarang sudah bekerja 2 jam lamanya mungkin sekarang sudah tengah malam buta, jika kita teruskan pekerjaan ini sekarang juga mungkin ketika cuaca menjadi terang kembali seluruh pekerjaan kita sudah selesai, ayoh, cepat turun tangan. Demikianlah mereka berdua segera melanjutkan kerjanya kembali menggali tanah di bawah tiang besinya masing-masing. Tiden yang bekerja daagan amat giat hanya di dalam beberapa waktu saja sudah berhasil membongkar permukaan tanah sepanjang 3 depa dan saat itulah dia sudah tidak bisa bekerja kembali karena rantai yang mengikat badannya sudah tidak dapat mau kembali. Ini merupakan suatu persoalan yang paling berat, rantai yang mengikat badannya mereka hanya sepanjang 3 depa saja, ditambah dengan lengannya paling banyak juga hanya mencapai. Sejauh 45 depa dari tempatnya, untuk lebih maju lagi sudah tentu tidak mungkin. William In bekerja jauh lebih perlahan tetapi ketika dilihatnya keadaan Tiden yang tidak dapat melanjutkan pekerjaan itu tanpa terasa dia pun berhenti, ujarnya sambil menghela nafas panjang, bagaimana? Sepasang matu dari Tiden mengeluarkan sinar yang amat tajam, dia membuang anak panah itu dan memundurkan diri ke samping tiang besinya itu tubuhnya sedikit berjongkok ke bawah sepasang tangannya dengan kencang mencekal tiang itu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Keraak titik terdengar suara yang amat nyaring bergema memenuhi seluruh ruangan itu, tiang besi itu pepatah menjadi dua bagian oleh tenaga tarikan dari Tiden ini. Melihat kejadian ini William In menjadi amat girang. Kekuatan sakti, coba kita cabut yang lainnya lagi. Tiden segera putar tubuhnya menuju ke arah tiang besinya sesudah mencoba mencabutnya berulang kali akhirnya dengan timbulkan suara yang amat nyaring tiang besi itu pun putus juga. Perasaan girang yang meliputi seluruh hati William In semakin memuncak. Kita putuskan satu tiang lagi, kita segera akan lolos dari sini. Tidak bisa, tidak bisa jawab Tiden dengan napasnya yang ngos-ngosan seperti kerbau. Biar aku istirahat sebentar, aku sudah kerahkan semua tenagaku kini badanku betul-betul terasa amat lelah. Kalau begitu biar aku yang coba mencabut. Dia segera putar badannya sepasang tangannya dengan erat-erat mencekal tiang besi itu, kuda-kudanya diperkuat mendadak dengan seluruh tenaganya dia mencabutnya ke atas, tetapi sekalipun sudah kerahkan tenaga penuh tiang besi tersebut hanya sedikit bengkok saja. Tiden segera tarik napas panjang-panjang. Mari kita coba dengan bergabung. Sambil berkata tubuhnya pun ikut masuk ke dalam liang, sepasang tangannya dengan erat mencekal tiang besi itu, bersamaan pula tenaga mereka berdua dikerahkan keluar, tanpa banyak ruwa lagi tiang ketiga itu pun berhasil dipatah menjadi dua bagian. Kini masih tersisa satu tiang lagi, tetapi mereka saat ini betul-betul sudah kehabisan tenaga, jangan dikata untuk mencabutnya hanya untuk mendorong saja mereka sudah merasa tidak kuat. Mereka berhenti sebentar untuk istirahat, setelah itu sekali lagi dicobanya dan kali ini ternyata berhasil. Tiang besi yang terakhir ini pun berhasil mereka patahkan menjadi dua bagian. Tetapi hal ini bukanlah berarti mereka sudah lolos dari kesukaran, karena waktu sekarang di badan mereka masih ada rantai yang mengikat badan mereka, sedang rantai itu dengan amat kuatnya terikat di atas tiang besi itu. Jika mereka ingin lolos dari ruang bawah tanah itu terlebih dahulu harus dapat menerjang pintu besi itu, bahkan sekalipun mau terjang itu pintu besi di badan mereka masing-masing pun tetap harus membawa sebuah tiang besi yang amat banyak dengan membawa tiang besi yang amat berat. Berat tiang besi itu saja sudah ada 200 kati, jikalau di luar sana sudah bersiap-siap musuh dalam jumlah yang amat banyak dengan membawa tiang besi yang demikian beratnya apa mereka bisa meloloskan diri. Mereka berdua tampak duduk beristirahat sebentar, ujarnya William In pada saat itu. Bagaimana kalau kita terjang pintu besi itu dengan menggunakan tiang besi ini? Jangan, tunggu sebentar titik seruti dan sambil gelengkan kepalanya. Masih mau tunggu apa lagi? Kita tangsal perut terlebih dahulu baru cari akal. Dia bangkit berdiri dan mengambil kedua mangkuk nasi yang dihantar oleh dua orang berkerudung hitam itu, sambil memberikan satu mangkuk nasi kepada William In ujarnya sambil tertawa. Jika mau aduh jiwa kita juga harus makan kenyang dulu, bukan begitu? William In hanya tersenyum saja sambil menerima mangkuk nasi itu, tidak lama kemudian dia sudah menyikat habis nasi tersebut. Selesai bersantap mereka berdua baru bangkit berdiri, ujar ti dan sambil tertawa. Sudah, sekarang kau mulai berteriak. William menjadi melengat. Apa? Daripada harus menggunakan tiang besi ini untuk mendobrak pintu besi tersebut, lebih baik kita pancing mereka datang untuk membukakan pintu buat kita. William In segera merasa cari ini sedikut pun tak salah, dia menjadi amat girang sekali. Bagus runya biar aku mulai berteriak titik. Eh, tunggu sebentar. Ada apa? Mendadak wajah William In berubah menjadi merah dadu, dia menundukkan kepala rendah-rendah kemudian ujarnya malu, tidak mengapa aku hanya ingin. Kau ingin berbuat apa? Tanya ti dan melengat. Dengan gemasnya William In mendepakan kakinya ke atas tanah, sahutnya dengan malu-malu. Aku tidak ingin berbuat apa-apa, aku hanya ingin titik ingin. Ti dan yang melihat jawabannya terputus-putus tanpa terasa sudah tertawa terbahak-bahak. Kau ingin apa cepat katakan ya? Buat apa sungkan? Kau titik kau, berdirilah menghadap ke sana, serawi lianin dengan perasaan amat malu. Jangan bergerak ya ah, jangan menoleh tahu tidak. Seketika itu juga ti dan menjadi paham, segera dia memutar tubuhnya membelakangi dirinya dan berdiri tidak bergerak sedikit pun juga. Sudahlah, sekarang silahkan. Agaknya William In masih merasa tidak lega hatinya ujarnya lagi. Kau jangan mengintip ya, kalau tidak kalau tidak aku pukul kau. Baik, baiklah, sekarang silahkan cepat. William In barulah mulai melepaskan ikat pinggang dan pakaiannya untuk berjongkok menyelesaikan urusan pribadinya, sebentar kemudian dengan perasaan malu dia sudah bangkit berdiri kembali. Sudahlah, sekarang bagaimana kalau aku mulai berteriak tanyanya sambil tersenyum malu. Baik, sekarang mulai berteriak, harus berteriak bagaimana? Bagaimanapun boleh, asal bisa memancing mereka datang kemari. Bagaimana kalau aku berteriak angeri baiklah sahuti dan sambil tertawa. Demikian ya William In lantas berteriak angeri dengan amat panjang dan kerasnya, suara itu penuh diliputi oleh perasaan yang amat takut, kesakitan seperti baru saja digigit oleh setan. Tidane pun segera memungut dua buah potongan tiang besi tadi, sambil mengangsurkan kepada-kepada William In ujarnya lagi. Bawa barang ini, nanti bisa kita gunakan sebagai pengganti pedang. William In segera menerimanya dan disisipkan ikatan pinggangnya, kemudian bersama-sama dengan Tidane mengangkat tiang besi itu, siap menerjang ke arah pintu-pintu besi tersebut. Dengan pusatkan seluruh perhatian mereka bersiap sedia, tetapi lama sekali tidak terdengar juga adanya orang yang menuruni tangga-tangga batu itu, tanpa terasa dia menjadi ragu-ragu. Kenapa-kenapa mereka belum datang juga STTT, jangan berbicara. Bagaimana kalau aku berteriak lagi tidak perlu, mereka pasti akan datang. Ternyata dugaan dari Tidane sedikit pun tidak salah, baru saja dia selesai berbicara dari depan pintu besi itu sudah terdengar suara langkah dua orang yang berjalan dari kejauhan mulai mendekati tempat tersebut. Kemudian dia disusul dengan suara dibukanya kunci besi itu. Tidane yang mengangkat ujung tiang yang berada di depan segera sedikit mengangguk memberi tanda kepada William In, setelah itu dengan memperingan langkah masing-masing mereka mulai berjalan menaiki tangga batu itu siap menerjang keluar. Kraaak, suara yang semat nyaring bergema, pintu besi itu perlahan-lahan mulai membuka. Yang muncul tidak lain adalah dua orang berkerudung hitam yang tadi, tetapi begitu match mereka terbentur dengan Tidane serta William In yang berdiri di belakang pintu sambil mencekal tiang besi tersebut saking terperanyatnya mereka sudah berteriak tertahan, salah satu di antara mereka segera menyambar ujung pintu siap untuk ditutup kembali. Tetapi baru saja tangannya mencapai pinggiran pintu itu, Tidane serta William In dengan masing-masing mengeluarkan suara bentakan yang amat nyaring dengan mencekal tiang besi itu sudah menerjang keluar dari sana. Berat tiang besi itu ada 200 kati ditambah dengan tenaga dorongan mereka berdua sudah cukup sebetulnya untuk menerjang sebuah pintu kota, apalagi hanya pintu besi yang kecil. Jika orang sampai kena terjang tiang ini tidak urung seketika itu juga akan binasa di tempat, karenanya orang-orang berkerudung hitam itu dengan amat gugupnya sudah meloncat ke samping untuk menghindarkan diri. Demikian ya Tidane beserta William In dengan tanpa peduli keadaan di sekelilingnya sudah menerjang keluar dari pintu besi itu dengan masih membawa tiang besi yang amat berat. Di luar pintu besi itu merupakan sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat di dalamnya bertumpuk-tumpuk barang-barang pertanyaan, sekali pandang saja sudah tahu rumah itu merupakan sebuah gudang pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menyimpan gandum serta alat-alat bertani. Ketika Tidane serta William In melihat keadaan di tempat itu tanpa tak rasa lagi sudah menjadi melengak, tetapi mereka tidak berhenti sampai di sana ketika dilihatnya kedua orang berkerudung hitam sudah meloncat keluar dari rumah itu itu mereka pun segera menerjang terus keluar dari sana. Saat ini cuaca menunjukkan hampir terang tanah, keadaan di sekeliling tempat itu masih gelap gulita, tetapi pada saat mereka sudah berada di luar rumah itu sekali pandang saja mereka sudah melihat tempat itu adalah sebuah tanah lapang yang biasanya digunakan untuk menjemur padi. Pada permulaan ketika mereka dikurung di dalam ruangan di bawah tanah di dalam otak mereka masing-masing terus menerus memikirkan di tempat manakah sekarang mereka berada, semula mereka mengira sudah berada di ruang bawah tanahnya istana. Tian Teh Kong akhirnya tahu juga kalau dugaan mereka salah, tetapi mereka sama sekali tidak menduga kalau mereka sudah berada di rumah seorang petani. Bagaimana bisa di rumah seorang petani? 2. Janyi menjadi suami istri Baru saja mereka berdua merasa terkejut dan heran mendadak terdengarlah suara desiran angin yang amat tajam, tampak dua batang anak panah dengan amat dasyatnya sudah meluncur secara diam-diam ke arah mereka. Sabatang anak panah mengancam Tiden sedang sebatang lainnya mengancam Wilyanin. Tiden segera bungkukan badannya ke bawah tiang hasi yang ada di tangan kanannya dengan tepat memukul ke arah anak panah tersebut, bersamaan pula bentaknya dengan cemas. Lianin, hati-hati! Dengan kecepatan yang luar biasa Wilyanin segera mencabut tiang besinya pula untuk memukul jatuh anak panah yang mengancam badannya. Cepat mundur ke dalam rumah serunya keras. Baru saja dia selesai berkata tampak dua batang anak panah dengan mengeluarkan sambaran angin yang amat tajam meluncur kembali mengancam mereka berdua. Sekali lagi mereka pukul jatuh anak anak panah itu. Terdengar Tiden berteriak dengan amat keras. Mereka berada di ujung rumah di sebelah depan, cepat kita serang ke sana. Jangan seru Wilyanin dengan amat cepat, kita mundur kembali ke dalam rumah saja, lebih baik kita cari kampak untuk putuskan rantai-rantai ini. Tiden segera merasa perkataannya sedikit pun tidak salah, akhirnya bersama-sama dengan Wilyanin dengan tergesa-gesa mereka mengundurkan diri ke dalam rumah itu dan menutup rapat-rapat pintunya. Setelah meletakkan tiang besi itu ke atas tanah mereka mulai mencari alat untuk memutuskan rantai-rantai tersebut. Tetapi sekalipun sudah mencari di sekeliling rumah itu tetap tidak tampak adanya kampak, tetapi ditemuinya sebuah cangkul. Tiden segera mengambil cangkul tersebut, ujarnya dengan cepat kepada Wilyanin. Cepat berjongkok, biar aku coba. Wilyanin menurut omongannya dan berjongkok lantas meletakkan rantainya ke atas tanah. Kriyeng terdengar suara yang amat nyaring bergema di seluruh ruangan disertai dengan percikan bunga-bunga api, ujung cangkul itu sedikit bengkok tetapi rantainya tetap utuh tidak cedera sedikit pun juga. Tidak ada gunanya, cangkul itu tidak berguna seruti dan sambil membuang cangkul itu ke atas tanah. Kurang ajar teriak Wilyanin dengan amat gusar, di sini terdapat begitu banyak alat-alat tetapi sebuah kampak pun tidak kelihatan. Tentu sudah disembunyikan oleh mereka, mari kita terjang lagi keluar, bagaimana kalau kita cari di dalam rumah yang lain? Mereka melancarkan serangan dari tempat kegelapan, sukar buat kita untuk berjaga-jaga, lebih baik untuk sementara kita menunggu di sini saja sampai terang tanah. Begitupun juga boleh sahuti dan kemudian sambil mengangguk sesudah berpikir sebentar. Agaknya mereka cuma dua orang saja, baiklah kita tunggu sampai terang tanah baru turun tangan bereskan mereka. Gelegar tanda seru mendadak suara yang amat keras bergema memenuhi seluruh ruangan, kiranya pintu kayu depan rumah itu sudah mulai diserang dengan menggunakan batu-batu cadas yang amat besar sehingga menggetarkan dengan amat kerasnya. HMM, Tiden tertawa dingin tak henti-hentinya. Coba kau lihat mereka malah berani menyerang kita. Kelihatan sekali kepandayan selat mereka tidak seberapa, bila mana berani merusak pintu untuk menyerang kita. Ie bih baik kita tutup jalan mundurnya terlebih dahulu kemudian baru kita tangkap dari dalam. Betul seru Tiden tertawa. Beluuk sekali lagi suara pintu kayu yang terkena gempuran batu besar. Mari kita palangkan tiang besi ini di belakang pintu kayu itu. Seru Tiden. Dengan suara perlahan. Jika kita melihat mereka menyerang masuk segera angka tiang besi itu biar mereka jatuh tersungkur. William In menjadi amat girang sekali. Pendapat yang amat bagus. Mereka berdua satu di sebelah kiri yang lain di sebelah kanan berjongkok di dekat pintu. Kemudian palangkan itu tiang besi di depan pintu untuk menanti dengan amat tenangnya. Sebuah batu besar mengenai pintu rumah itu lagi membuat pintu tersebut menjadi patah dua bagian dan terpentang ke samping. Terdengar orang berkerudung hitam itu dengan suaranya yang tertawa seram. Hei bocah cilik cepat keluar dan menyerah tanpa melawan, kalau tidak kalian akan merasakan siksaan yang sangat berat. Tiden tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Kalian punya kepandayan apa saja silahkan gunakan keluar, aku sekalian sudah siap sedia untuk minta petunjuk. Jika kau bangsa cilik ingin hidup lebih lama cepat menggelinding keluar. Tanda petik. Aku tidak ingin hidup, kalian masuklah jawab Tiden sambil tertawa nyaring. Hihihi, hih kalian sungguh-sungguh sudah ambil keputusan untuk mati di daiam rumah itu tanya orang berkerudung hitam itu sambil tertawa aneh. Benar. Bagus, lohu akan memenuhi harapan kalian. Selesai dia berbicara mendadak terlihatlah segumpal bayangan hitam melayang menuju ke atas atap rumah tersebut. Kiranya setumpuk rumput kering adanya. Selesai melemparkan rumput kering itu disusul dengan desiran anak panah berapi meluncur ke arah rumput kering tersebut, agaknya rumput itu semula sudah diberi minyak karena itu begitu terkena api segera terbakar dengan amat besarnya. Kiranya mereka punya maksud untuk membakar Tiden berdua di dalam rumah batu itu. Tiden sama sekali tidak menyangka neraka bisa berbuat begitu, ketika dilihatnya api berkobar dengan amat besarnya dia merasa amat terperanyat, dengan tergesa-gesa dia meloncat keluar sedang kakinya dengan melancarkan satu tendangan kilat menendang rumput-rumput kering yang berapi itu. Tendangan itu dilancarkan bagaikan kilat cepatnya karena itu tidak sampai melukai kakinya. Siapa tahu kedua orang berkerudung yang berada di luaran ketika melihat dia melancarkan tendangan kilat menyingkirkan rumput-rumput kering tersebut, empat telapak mereka segera melayang melancarkan satu serangan dasyat. Terasalah segulung angin serangan yang amat dasyat bagaikan menggulungnya ombak besar di tengah samudera menggulung tak henti-hentinya ke arah rumput kering itu membuat api yang sedang berkobar bergolak dengan dasyatnya melayang kembali ke dalam rumah itu. Tiden yang badannya masih terikat oleh rantai membuat gerakannya tidak leluasa lagi, karenanya dia tidak sanggup untuk melancarkan serangan juga memukul balik rumput-rumput kering itu, di dalam keadaan yang amat gugup diambilnya cangkul yang menggeletak di atas tanah kemudian menyambut datangnya rumput-rumput kering itu. Sambarannya kali ini membuat rumput-rumput kering itu menjadi tersebar keempat penjuru dan jatuh di tiang-tiang pintu yang terbuat dari kayu, seketika itu juga rumput-rumput kering yang berapi itu mulai membakar apa yang ditemuinya. Wilianin dengan cepat mengambil sebuah karung guni dan dipukul-pukulkan ke atas tanah di mana api mulai berkobar. Tetapi baru saja mereka selesai memadamkan api itu tampak segumpal rumput kering serta sebatang anak panah berapi melayang kembali ke dalam, seketika itu juga rumah tersebut terbakar kembali. Tiden menjadi amat gelesar sekali, makinya. Anak jadah cucu kura-kura, lian inayoh kita terjang keluar saja adu jiwa dengan mereka. Baik, kita bunuh mereka semua. Kedua orang itu segera menerjang keluar, sambil membentak keras mereka menerjang keluar dari rumah itu dengan di tangan kiri dan tangan kanan mereka masing-masing membopong sebuah tiang besi. Kedua orang berkerudung hitam ketika melihat mereka menerjang bersamaan waktunya melancarkan satu serangan dengan menggunakan anak panah mereka kemudian bersama-sama menyatuhkan diri ke samping bersembunyi di tempat kegelapan. Di dalam sekejap mati saja ada dua batang anak panah lagi meluncur dari arah barat serta utara menyerang ketubuh Tiden serta Wilianin dengan amat cepatnya. Kiranya mereka tidak berani bertempur berhadap-hadapan dengan Tiden. Kini mereka hendak menggunakan kelemahan dari Tiden yang harus membopong tiang besi untuk melancarkan serangan mendesak dirinya. Tiden dengan amat gelusarnya membentak keras, mendadak dia melemparkan tiang besi yang dibawanya dan melayangkan tangannya menyambut datangnya sambaran anak panah itu. Kelihatannya dia hendak menggunakan anak panah itu sebagai senyata rahasia untuk balas melancarkan serangan ke pihak musuh. Wilianin pun segera berbuat sama dengan diri Tiden, hanya sayang mereka berdua tidak bisa melihat dengan jelas tampat persembunyian mereka berdua karenanya serangan balasan mereka dengan menggunakan anak panah itu tidak sampai mencapai pada sasarannya. Dengan kecepatan bagaikan kilat Tiden memungut kembali tiang besi itu kemudian bentaknya. Bunuh dulu binatang yang ada di sebelah timur, ayuh jalan. Mereka berdua dengan masing-masing menggotong tiang besi itu dengan cepat berlari menuju ke sudut sebelah timur, tetapi ketika sampai di tempatnya ternyata tidak tampak bayangan musuh. Sedang pada saat yang bersamaan pula dari belakang tubuh mereka meluncur datang dua batang anak panah membokong diri mereka. Mereka berdua dengan cepat putar tubuhnya memukul jatuh anak panah itu, ketika memandang ke atas tampaklah kedua orang berkerudung hitam itu sudah berdiri di atas atap dua buah rumah. Dengan amat gelusarnya Tiden membentak keras. Kalau kalian betul-betul punya nyali turunlah, kita tentukan di atas permainan senyata. Hahaha titik jangan cemas teriak manusia berkerudung hitam itu sambil tertawa terbahak-bahak, sebelum kucing menghabiskan tikus hasil mangsanya seharusnya dipermainkan dulu sampai puas. Tiden segera menungut anak panah yang terjatuh ke atas tanah itu dan disambit kembali ke arah orang itu, bentaknya. Ayo gelinding turun dari sana. Anak panah itu meluncur lebih dari pentangan busur tetapi begitu orang berkerudung hitam itu melihat Tiden melayangkan tangannya tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping beberapa depa jauhnya karena itu dengan sangat mudah sekali dia berhasil menghindarkan serangan tersebut. Manusia berkerudung hitam lainnya segera membalas serangan itu dengan memanahkan sebatang anak panah ke arahnya, demikianlah saat itu juga antara. Pihak terjadilah suatu pertempuran panah yang amat seru sekali. Mendadak ujar Willianen dengan suara perlahan. Jangan disambit kembali. Waktu itu Tiden baru saja menangkap sebatang anak panah dan siap disambit. Kembali, mendengar perkataan itu dia menjadi tertegun. Kenapa tanyanya? Dengan suara yang amat irih sehingga hampir-hampir tidak terdengar sahut Willianen. Anak panah yang mereka bawa sudah tidak banyak lagi, asalkan kita terus menerima saja menanti setelah anak panah mereka habis, mereka tidak akan mengapa-apakan kita lagi. Betul seru Tiden tertawa. Lebih baik kita maju beberapa langkah ke depan untuk pancing mereka memanah lebih banyak lagi. Mereka berdua lantas maju dua langkah ke depan dan berdiri di tepi lapangan untuk penjemuran padi itu. Kedua orang berkerudung hitam itu ketika melihat mereka berdua bukannya mencari tempat bersembunyi bahkan malah munculkan kini segera memanahkan anak panahnya terus-menerus. Dengan amat gesitnya Tiden maupun Willianen meloncat ke kanan ke kiri untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Walaupun di tangan mereka harus mengangkat sebuah tiang besi yang amat berat tetapi tidak sebuah pun anak-anak panah itu mengenai badan mereka. Tidak lama kemudian anak panah dari kedua orang berkerudung hitam itu sudah tinggal tidak seberapa banyak lagi. Hahaha titik bagaimana ejek Tiden tertawa terbahak-bahak. Terang-terangan kalian tidak bisa mengapa-apakan kami, aku lihat ia lebih baik kalian turun saja ke sini untuk bergeberak. Kedua orang berkerudung hitam itu tidak memberikan jawabannya barang sekejap pun, mereka saling bertukar pandangan kemudian secara tiba-tiba bersama-sama menyatuhkan diri ke belakang wuhungan rumah dan lenyap tanpa bekas. William Ine menjadi melengak dibuatnya. HMM, entah mereka berdua menggunakan permainan setan apa lagi? Tidak usah takuti mereka, cuma dua orang saja bahkan haripun hampir terang tanah apapun yang bakal terjadi kita tidak usah takuti lagi. Dekat-dekat sini agaknya tidak ada rumah petani yang kedua, entah tempat manakah ini? Baru saja Tiden mau memberi jawabannya mendadak terasalah olehnya dari belakang tubuhnya ada sambaran angin tajam yang membokong dirinya dengan cepat dia bungkukan badannya sedang tiang besi yang ada di tangannya dibalik melancarkan tangkisan. Tera-a-a-ang. Suara benturan besi segera bergema disusul dengan percikan bunga api memenuhi angkasa. Secara diam-diam kedua orang berkerudung itu sudah munculkan diri di belakang. Badan mereka berdua, kali ini di tangan masing-masing mencekal sebuah golok besar kelihatannya mereka punya maksud untuk beradu tenaga dengan diri Tiden berdua. Tiden sesudah berhasil menangkis pergi serangan golok pihak musuhnya, tubuhnya dengan cepat berputar balik, tiang besi di tangannya ditekan ke atas kemudian secara tiba-tiba menyerang ke arah orang berkerudung hitam yang sedang membokong diri William In itu. Serangannya ini dilancarkan bagaikan kilat cepatnya, hanya sayang di tangan kirinya harus menggendong tiang besi yang amat berat. Bahkan William In yang ada di sampingnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan gerakannya karena itu serangan yang dilancarkan ini tidak sampai pada tubuh pihak musuhnya dan mencapai sasaran yang kosong. Kedua orang berkerudung hitam itu sama-sama tertawa aneh, satu dari sebelah kiri yang lain dari sebelah kanan bersama-sama mengangkat goloknya melancarkan serangan kembali, tetapi mereka tidak berani langsung menyerang berhadap-hadapan dengan diri Tiden, setiap serangan mereka pasti ditujukan pada tempat-tempat yang sukar bagi Tiden untuk bergerak. Semula di dalam anggapan Tiden asalkan pihak lawannya mau turun tangan dengan dia maka dirinya dengan amat mudah bisa menggunakan ilmunya yang amat sakti untuk membinasakan mereka berdua, tetapi sekarang sesudah bergerak beberapa jurus banyaknya dia baru merasa kalau keadaannya tidak semudah apa yang dipikirkan semula. Ketika dilihatnya William In diserang dan dipaksa berada di dalam keadaan amat bahaya, segera serunya dengan gugup. William In, lepaskan tiang besi itu dan duduklah. William In yang mendengar perkataan itu segera tahu kalau Tiden siap menggunakan sikap tenang untuk menguasai lawannya, karena itu dia lantas meletakkan tiang besi itu ke atas tanah dan dia sendiri tanpa ragu-ragu lagi duduk ke atas tanah. Tiden pun ikut duduk, merekti berdua duduk dengan punggung menempel punggung sedang tangannya yang lain memutarkan tiang besi itu untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan pihak musuh, demikianlah mereka dengan amat mudahnya berhasil memunahkan setiap serangan musuh. Kedua orang berkerudung hitam itu menyerang kembali beberapa saat lamanya ketika dilihatnya mereka tidak sanggup melukai diri Tiden berdua. Salah satu di antara orang berkerudung hitam itu segera memberi tanda dan mereka berdua dengan tidak banyak cakap lagi mengundurkan diri ke belakang kemudian melenyapkan diri di balik kegelapan. Mungkin mereka mau melepaskan panah-panah lagi, mari kita mundur ke bawah tembok pojokan sana untuk menghindarkan diri dari bokongan pihak musuh. Siapa tahu sekalipun mereka sudah menunggu setengah jam lamanya tetap tidak mendengar sedikit gerakan apapun. Heran, Sir William In ragu-ragu. Apa mereka sudah tahu sukar lantas mengundurkan diri? Aku kira tidak mungkin, mereka pasti tidak akan melepaskan kita dengan begini saja, mereka tentu sedang mempersiapkan suatu penyerangan kembali. Dengan dinginnya William In mendengus. Aku tidak percaya mereka bisa melancarkan penyerbuan dengan care yang lain lagi. Aku hanya tahu mereka tidak lepas tangan begitu saja, untuk menutup penyamaran mereka. Tanda petik. Perkataannya belum selesai mendadak di sekeliling rumah petani itu bergema. Suara percikan yang amat keras disusul berkobarnya lautan api yang amat dasyat. Lautan api itu muncul dari empat penjuru rumah pertanyaan itu, hanya di dalam sekejap mati saja gulungan api yang amat dasyat menggulung ke tengah udara dan mengepung semua tempat. Jelas sekali kedua orang berkerudung hitam itu secara diam-diam sudah menyiram sekeliling tempat itu dengan minyak bakar kemudian menyulut api sehingga membuat api itu baru mulai saja sudah berkobar. Dan begitu dasyatnya, hanya di dalam sekejap mati saja kedua buah rumah itu sudah terbakar menjadi abu. Air muka William Innes segera berubah amat hebat, teriaknya dengan amat terperanyat. Selaka mereka mau bakar kita hidup-hidup. Selamanya Tiden punya nyali yang amat besar dan tidak pernah kacau pikirannya menghadapi berbagai mara bahaya, tapi kali ini ketika dilihatnya empat penjuru semuanya merupakan lautan api yang berkobar-kobar dengan amat dasyatnya, air mukanya tanpa terasa berubah memucat juga, teriaknya dengan gemas. Kurang ajar, seharusnya sejak tadi aku punya pikiran kalau mereka bisa melakukan pekerjaan ini. Kalau begitu kita cepat-cepat mundur ke liang ruang bawah saja untuk bersembunyi teriak William Innes dengan amat cemasnya. Tidak bisa, walaupun ruang bawah tanah itu tidak sampai terbakar tetapi kita bisa dipanggang sampai mati. Pikiran William Innes menjadi amat kacau, serunya dengan gemetar. Lalu bagaimana baiknya? Terjang keluar. Tidak mungkin, empat penjuru merupakan lautan api bagaimana kita bisa terjang keluar. Lebih baik kita bersembunyi di dalam ruang bawah tanah itu saja. Tidak bisa, potong Tiden dengan tegas, kita tidak bisa bersembunyi di dalam ruang bawah tanah itu lagi, mari ikuti diriku. Dia mengangkat tiang besinya kembali bersama-sama dengan William Innes. Mereka Iari keluar dari rumah itu menuju ke tengah lapangan penjemur padi. Di depan ia pangan penjemuran padi tidak terdapat barang apapun, karena api yang berkobar di sebelah sana agak lemah, jilatan api tidak lebih hanya enam tujuh dipatingginya. Pada jarak kurang Iebih tiga kaki dari tembok api itu Tiden menghentikan langkahnya. Mari kita meloncat dari sebelah sini saja, serunya. William Innes menjadi terkejut bercampur gugup. Dengan menyeret tiang besi yang begitu beratnya apa mungkin bisa meloncat keluar serunya. Bisa, gunakan saja tiang besi itu untuk meloncat keluar, demikian saja, kita. Masing-masing menggendong satu pojokan kemudian Iari ke tepi tembok lautan api itu kemudian menancapkan ujung yang lain ke atas permukaan tanah, dengan meminyam kekuatan ini kita layangkan badan keluar dari lingkungan tersebut. Sambil berkata diam member contoh kepada diri William Innes. Melihat hal itu William Innes menjadi amat terkejut bercampur girang. Care ini sedikit pun tidak jelek, hanya saja kalau tidak berhasil badan kita pasti akan terjatuh ke dalam lautan api. Betul seru ti dan tersenyum pahit, tetapi selain ini tidak ada care lain lagi. Baiklah, daripada mati lebih baik kita tempuh bahaya ini saja, tetapi. Tetapi kenapa? Wajah dari William Innes mendadak berubah menjadi merah dadu, dengan perasaan amat malu ujarnya. Waktu itu sewaktu masih ada di kuil Sam Ching Kuan kau pernah bilang suka padaku, entah itu sungguh-sungguh atau tidak. Ti Dan sama sekali tidak menduga di saat-saat yang begitu kritis dan membahayakan jiwa mereka. Dia sekali lagi mengungkit urusan ini membuat di dalam hati diam-diam merasa amat geli juga. Sudah tentu sungguh-sungguh serunya sambil mengangguk. William Innes dengan perlahan mengangkat kembali wajahnya yang telah memerah itu, tanyanya lagi dengan perasaan malu bercampur girang. Kalau begitu, kau punya rencana untuk meminang aku tidak sudah tentu sekali lagi Ti Dan mengangguk. Tetapi, sekarang aku kira bukan waktunya untuk membicarakan soal ini. Tidak potong William Innes dengan serius, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk membicarakan soal ini. Jika kau mau meminang aku maka sekarang juga aku sudah menganggapkah sebagai suamiku. Dengan demikian ji kalau kita sampai mati tertelan oleh lautan api itu kita mati juga sebagai suami istri. Kalau kita tidak jadi mati tanya Ti Dan lagi. Kalau begitu dari kedudukan sebagai suami istri kita undurkan sebagai calon suami istri, nanti setelah Tia setuju kita baru resmikan upacara ini. Ti Dan menjadi sangat girang sekali. Baik, kalau begitu bagus sekali perlu kita berlutut untuk upacara sesukamu sahut Ti Dan tertawa. Kalau begitu kita berlutut menghadap ke langit serui L.I. On Innes sambil tertawa malu, sesudah sebahyang dengan langit dan bumi kita masing-masing saling memberhormat, bagaimana? Bagus sekali. 33. Mereka berdua segera berlutut menghadap ke sebelah selatan dan menghormat kepada langit dan bumi setelah itu bangkit berdiri dan saling memberi hormat lagi. Saat itu William Ine betul-betul merasa amat girang sehingga tanpa bisa dicegah lagi dia sudah menubruk ke dalam pelukan Ti Dan dan mengucurkan titik air mati ke girangan. Mereka berdua saling berpeluk dengan eratnya, masing-masing tidak ada yang buka suara untuk memecahkan kesunyian yang nikmat tersebut. Api yang berkobar di sekeliling mereka semakin lama semakin membesar dan akhirnya di sekitar tempat itu pun mulai terbakar dengan dasyatnya. Lama sekali baru kelihatan Ti Dan dengan perlahan mendorong badannya ke samping. Mari, sekarang kita lompati tembok lautan api ini. Mereka berdua dengan tidak banyak cakap masing-masing mencekal satu ujung tiang besi itu kemudian bersama-sama mengangkatnya. Ayoh jalan bentaknya disusuit tubuhnya bergerak menerjang ke depan. Setia berlari sampai di tepian tembok api itu mereka segera meletakkan ujung yang satu dari tiang besi itu ke atas tanah kemudian membentak Yagi. Naik. Tubuh mereka bersama-sama meloncat ke atas dengan meminyam kesempatan sewaktu tiang itu berdiri mereka bersama-sama miepaskan ujung tiang besi sehingga dengan begitu tubuh mereka pun ikut melayang ke atas. Tiang besi itu sebetulnya ada enam depa panjangnya ditambah dengan panjang rantai tiga depa karenanya sekali loncat mereka bisa mencapai setinggi sembilan depa, akhirnya mereka berhasil juga melewati jelatan api setinggi enam tujuh depa itu dengan selamat dan berkelebat menuju ke arah luar. Siapa tahu lebar tembok api itu ada satu kaki, karenanya ketika mereka masing-masing mencapai di atas permukaan tanah empat buah kaki mereka dengan serta merta terjatuh ke dalam lautan api. Suatu perasaan yang amat sakit menyerang di seluruh kulit kaki mereka membuat Tiden maupun William Insaking sakitnya sudah berteriak keras. Tanpa terasa lagi dengan sekuat tenaga mereka berguling ke arah luar dan menyeret pergi tiang besi yang ada di tengah lautan api itu sejauh tiga empat kaki jauhnya dan lolos dari bahaya tersebut. Tiden dengan tidak perdulikan perasaan amat sakit yang menyerang kakinya dia dengan sekuat tenaga meloncat ke depan kemudian dengan menyeret William Inserta tiang besi itu berlari lagi sejauh beberapa kaki. Tetapi pada saat mereka baru saja lolos dari bahaya itu ia mendadak dari samping kiri kanan mereka berkelebat bayangan manusia kemudian disusul dengan berkelebatnya dua batang golok besar yang memancarkan sinar keperak-perakan, hanya di dalam sekejap saja golok tersebut sudah membabat di pinggiran badan mereka. Sekali lagi kedua orang berkerudung hitam itu melancarkan serangan ke arah Tiden berdua. Di dalam keadaan yang amat bingung dan kacau Tiden tidak sempat mencabut keluar tiang besi yang terselip di pinggangnya untuk digunakan menangkis serangan golok pihak iawannya, terpaksa dia mengguling ke samping bersamaan pula dia membentak keras dan melancarkan tendangan sapuan ke arah kaki musuh. Dengan tendangan sapuan ini sebetulnya dia tidak mengharapkan bisa mengenai pihak musuhnya, siapa tahu urusan yang berada di luar dugaannya sudah terjadi, orang berkerudung hitam itu ternyata tidak sanggup untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Bluuk titik. Dengan disertai suara teriakan kaget orang berkerudung hitam itu jatuh terlentang di atas tanah. Pada saat yang bersamaan pula Wilian In berhasil menghindarkan diri dari serangan golok orang berkerudung hitam lainnya, di dalam keadaan yang amat cemas tanpa terasa lagi tangannya sudah mencomot segenggam pasir dan disambitnya tepat mengarah wajah pihak musuh. Serangan aneh dengan menggunakan secomot pasir ini kelihatan sekali. Berada di luar dugaan orang berkerudung hitam itu karenanya dengan tepat pasir tersebut menghajar wajahnya, mungkin ada beberapa pasir yang masuk ke dalam matanya, terdengar dia berteriak aneh kemudian sambil menutupi wajahnya mengundurkan diri ke belakang dengan tergesa-gesa. Sebaliknya orang berkerudung hitam yang tersapu jatuh oleh serangan Tiden tadi tidak sempat untuk melarikan dirinya. Tiden yang melihat dia terjatuh segera menubruk ke atas tubuhnya sedang sepasang tangannya dengan sekuat tenaga mencekik lehernya dan menekan terus ke atas tanah. Dia betul-betul merasa benci dan gemas atas keganasan pihak lawannya oleh sebab itu sewaktu turun tangan dia sama sekali tidak keragu-ragu. Kera-a-a-a. Suara remuknya tulang-tulang bergema memenuhi sekeliling tempat itu, ternyata tulang leher dari orang berkerudung hitam itu sudah berhasil dicekik remuk olehnya. Dikarenakan sewaktu turun tangan dia melancarkan serangannya dengan secepat kilat maka sampai suara teriakan ngerinya pun belum sempat diteriakan dia sudah binasa. Orang berkerudung hitam yang terkena percikan pasir tadi setelah melihat kawannya binasa saking takutnya seluruh wajahnya sudah berubah menjadi pucat pasi, berulang kali dia mundur ke belakang agaknya dia betul-betul merasa amat takut. Tiden menarik kembali tangannya dan bangkit berdiri dengan perlahan, ujarnya dengan amat dingin sambil memandang tajam wajah orang berkerudung hitam itu. Kini tinggal kau seorang. Sekali lagi orang berkerudung hitam itu mundur beberapa langkah ke belakang, agaknya dia bermaksud melarikan diri dari sana. Kau tidak akan bisa lari, seruti dan tertawa dingin. Kau harus menyerang kami lagi, menyerang sampai kami betul-betul binasa baru boleh pergi, Kalau tidak asalkan kami berhasil melarikan diri sini dan menanyakan pada rumah-rumah petani yang ada di sekitar tempat ini siapa majikan kalian, aku tidak akan menemui kesukaran untuk mengetahui siapakah otak dari kalian. Sepasang matu dari orang berkerudung hitam itu segera berkedip-kedip, mendadak ujarnya. Kampung pertanyaan ini adalah lumbung dari siantaya, cuwitsian, otak pimpinan kita adalah si pembesar kota cuwitsian tersebut. Selesai berkata sepasang kakinya mendadak menutul permukaan tanah dan lari ke depan, ia kesana segulung asap hitam hanya di dalam sekejap saja dia sudah lari tanpa bekas di telangka gelapan yang masih mencekam sekeliling tempat itu. Tidak seketika itu juga menjadi tertegun. Perkataan dari orang berkerudung hitam itu membuat hatinya betul-betul tergetar, dia tidak paham apa maksud dari perkataan orang itu, apakah perkataannya itu benar? Apa tujuannya untuk mencelakakan diri si pembesar kota cuwitsian? Atau memang punya maksud lain? William In pun dibuat terkejut oleh perkataan tersebut, ketika dilihatnya orang berkerudung hitam itu sudah berlari amat jauh tanpa terasa dia sudah bergumam seorang diri. Apa betul perkataannya? Apa betul pemimpin mereka adalah itu pembesar kota cuwitsian? Tampak Tiden menarik napas panjang-panjang. Sukar untuk dipastikan, serunya sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Perkataannya ini boleh dipercaya juga boleh tidak dipercaya. Tanda petik. Perkampungan tani ini apa betul milik si cuwitsian atau bukan kita bisa selidiki dengan mudah? Tiden berpikir sejenak, kemudiannya baru menyaut. Aku kira tidak salah, perkampungan tani ini pasti miliknya cuwitsian. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya William Interpranjat. Perkataan dari orang itu pasti terselip suatu rencana busuk. Iainya kalau memangnya suatu siasat busuk maka tempat yang dimaksud tentu sungguh-sungguh sehingga membuat kita menjadi percaya, makanya aku rasa ucapannya yang mengatakan perkampungan tani ini miliknya itu pembesar kota cuwitsian sedikit pun tidak salah. Kalau begitu orang yang perintah tangkap dan tawan kita juga betul-betul perbuatan dari cuwitsian. Belum tentu Tiden gelengkan kepalanya. Untuk menutupi asal-usul yang sebetulnya pihak lawan tanpa ragu-ragu turun tangan melenyapkan kawannya sendiri, kenapa sewaktu mau pergi sudah membocorkan keadaan yang sebenarnya? Tanpa terasa William In sudah mengangguk. Tidak salah. Tidak salah, dia berkata begitu tentu mau menjerumuskan diri cuwitsian. Tanda petik. Sekali lagi Tiden gelengkan kepalanya. Tetapi dia harus tahu juga kalau kita tidak akan percaya omongannya dengan begitu mudah, maka, perkataannya ini kemungkinan juga memang betul, maksud dia berbicara terus terang pasti mengharap dalam hati kita timbul perasaan dan tidak percaya memancing kita masuk ke dalam alam kebingungan. Sebetulnya kau sedang membicarakan apa? Tanya William In melongo. Maksudku, majikan mereka. Adalah itu pembesar kota cuwitsian juga mungkin betul lima bagian karena dia melihat dirinya tidak berhasil mencelakai kita dan kita pun bisa bertanya-tanya di sekitar tempat ini apalagi sewaktu kita sudah dapat dengar dari penghuni perkampungan tani ini kalau tempat itu miliknya si pembesar kota cuwitsian sudah tentu kita akan mencurigai diri cuwitsian karena dia memberitahu kita terlebih dahulu kalau pemimpin mereka adalah cuwitsian agar di dalam pikiran kita timbul perasaan tidak percaya karena dia merasa kita tidak akan percaya atas omongannya. Saat itu William In baru paham tanpa terasa dia mengangguk lagi. Tidak salah, jika ditinyau dari sini orang yang menjadi otak dari penangkapan kita kemungkinan sekali perbuatan dari cuwitsian. Tanda petik. Ya atau bukan, sekarang kita hanya bisa pilih salah satu. Kita boleh pergi tanya-tanya dulu sekeliling perkampungan tani ini tetapi sebelumnya kita harus mencari akal membuka rantai yang mengikat pada badan kita. Tiden tersenyum, sambil menunjuk ke arah orang berkerudung hitam yang baru saja dibunuhnya itu ujarnya. Jika dugaanku tidak salah, kunci untuk membuka rantai kita ada di dalam badannya. William In segera memperlihatkan perasaan yang amat girang. Oh oh oh, bagaimana kau bisa tahu kunci itu berada di dalam badannya? Tadi sesudah aku bunuh mati orang ini, manusia berkerudung hitam yang lainnya segera mundur ke belakang dengan perasaan amat takut, jika ditinyau dari keadaan kita sekarang ini dengan badan dirantai pada tiang besi yang amat. Berat untuk mengejar dirinya pun tidak mungkin bisa berhasil, buat apa harus takut. Karena itu pikiranku segera bergerak, aku pikir. Kunci itu berada di badannya sambung William In dengan amat girang. Betul seru Tiden ikut tertawa girang. William In segera meloncat ke samping mayat dari manusia berkerudung hitam itu San mulai memeriksa isi sakunya, mendadak tampak dia berteriak girang kemudian meloncat bangun sambil memperlihatkan dua buah kunci. Coba kau lihat teriaknya keras, dugaanmu sedikit pun tidak salah, kunci itu memang ada di dalam sakunya. Tiden betul-betul merasa amat girang sekali. Coba bawa kemari, kita coba serunya cemas. William In segera menuju ke belakang badannya dan memasukkan salah satu kunci yang ada di tangannya ke dalam lubang kunci rantai tersebut kemudian memutarnya ke kanan. Klik rantai sudah terbuka. Tiden betul-betul merasa amat girang sekali, cepat-cepat direbutnya kuncinya yang lain dan membukakan rantainya mereka berdua yang bisa bebas kembali dari belenggu tak tertahan sudah pada meloncat ke girangan.